hai hai semuanya kembali lagi di channel kita cutepaw handmade kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari mcd bts mil pouch kita yang kemarin ya teman jadi di episode kali ini kita akan menjahit memasang light slating Oke langsung aja kita siapkan rajutan yang sudah kalian buat kemarin jadi untuk sulamannya kita perlu warna putih teman-teman bisa pakai benang soft cotton small ploy sarankan pakai soft cotton small ploy warna list white aja teman-teman karena ini lebih mudah di sula diagramnya akan saya cantumkan teman-teman untuk bagian depan yang tertulis mc nugget dan bagian bawah Oke jadi akan saya taruh di video ini bisa kalian capture terlebih dahulu lalu kita siapkan tapestry needle yang ukuran besar dan kita ambil benangnya ini bisa pakainya dua strand seperti ini masukkan ke tapestry ya lalu bagian ujungnya ini disimpul ini Hai nah lalu kita hitung dari jadi untuk mulai huruf M itu kita hitung ya teman-teman tiga Stitch ke kanan dari sisi perbatasan dan lima rauh ke bawah jadi 123 lalu 12345 berarti kita harus kerjakan di sini jadi bisa ditandain dulu dengan stitch marker dia 12312345 nah saya tandain di sini ya kita harus kerjakan lalu ini saya sembilikan berikan dulu digelakang benangnya bisa dikat mati dulu ini lalu kita keluar di sisi depan di sini ya di tempat kita mau kerjakan oke nah untuk cara membuat menyulangnya ini kita seperti cross stitch teman-teman jadi kita akan buat silang-silang-silang sesuai dengan diagram yang tertera ya nanti akan saya cantumkan juga diagramnya jadi kalian bisa ikutin aja stitchnya bisa dihitung sesuai dengan diagram kayak gitu jadi untuk garis pertama dari huruf M ini kita butuh 6 stitch ke bawah jadi saya akan buat silang-silang 6 stitch terlebih dahulu dan kalian usahakan jika yang sisi kaki kiri itu ada di bawah maka usahakan selalu ada di bawah misalkan seperti ini ini yang kiri bawah yang kanan di atas jadi usahakan loopnya itu konsisten kalau enggak nanti hasilnya terlihat jelek ya jadi kayak terlihat kurang rapi kayak gitu bisa kalian lanjutkan aja sambil ini ditatar teman-teman supaya dia strangenya ini rapi ya selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau misalnya benangnya habis teman-teman ini bisa kalian ikat di belakang dan disemunyikan ke satu layer stitch yang ada di belakang lalu kita sambung dengan benang warna baru seperti ini ya lalu untuk wak sulaman-sulaman yang menurut kalian kurang rapi misalkan disini masih ada ungu ya ini bisa kita lanjutkan untuk menambahkan jadi selain silang bisa kita buat garis horizontal ataupun vertikal ya teman-teman seperti ini sesuaikan aja dengan kebutuhan jadi nggak usah semuanya tapi hanya bagian nggak usah semuanya diulang tapi hanya bagian-bagian yang memang membutuhkan tambahan warna putih aja kayak gitu jadi untuk merapikan aja nah sisi belakangnya nah sisi belakangnya ini memang bakalan kurang rapi ya jadi sisi belakang itu bakalan berantakan jadi nanti bisa kita tutup dengan kain flamel warna ungu temen-temen jadi nanti kita akan pasangkan kain flamel warna ungu disini kita jahit sekelilingnya ataupun bisa juga kalian tambahkan inner dengan kain katun jepang jadi kain katun yang ada motifnya kayak gitu tapi kalau misalnya kalian nggak masalah dengan dalamnya seperti ini misalkan mau dipakai sendiri juga nggak apa-apa kalau misalnya mau dijual disarankan ditambahkan inner kain untuk menutup bagian dalamnya gitu jadi supaya rapi ya ini saya masih menyelesaikan dan merapikan nah seperti hasilnya jika sudah selesai mengerjakan semua bagian selamanya jadi untuk bagian bawah kalian pakai warna kuning untuk tulisan M dan warna ungu lavender apapun lilac untuk tulisan BDS mailnya nah ini juga saya sudah isi untuk bagian-bagian yang masih kurang rapi jadi hasilnya seperti ini nah selanjutnya kita akan menjahit bentuk persegi dan memasang red slating ya temen-temen nah ini kita siapkan tapestry needle kalian bisa beli yang set kayak gini itu isi 9 dan juga dapat botolnya ada di toko online kita cek description linknya di description box ya lalu gunting kain panel warna ungu ataupun warna putih ini opsional aja temen-temen kalau kalian mau lebih rapi ya bisa pakai ini dan juga lem pakai lem tembak ataupun lem buku bebas nah ini kita langsung aja pasang untuk bagian belakangnya ya jadi kita potong sebesar yang dibutuhkan aja ini saya akan pakai yang warna ungu dan akan kita lem dengan menggunakan lem tembak nah jika sudah bisa kita ukur langsung ya ke bagian yang diperlukan kecilkan kalau perlu jika sudah bisa langsung kita lem menggunakan lem tembak ataupun yang ungu pada bagian yang perlu untuk ditutup oke kalian langsung lanjutkan aja untuk menutup bagian ini jika memang mau untuk dirapikan ya selamat menikmati lalu kalian langsung siapkan aja untuk menjahitnya kita bisa pakai benang warna putih ataupun kita pakai senar benih seperti ini ya teman-teman jadi ini senar pancing yang tidak elastis kalian bisa cari di craft store terdekat nah jika sudah kita langsung lanjut untuk melipat bagian pouchnya menjadi bentuk persegi ya teman-teman kalian ikutin garis yang memang sudah ada karena kita mengerjakan pada front loop only atau back loop only yang kemarin ini langsung aja kita lipat sesuai dengan garis yang sudah ada nah untuk bentuknya kita lipat seperti ini bagian samping ke bawah lalu yang bawah kita lipat ke atas jadi bagian sampingnya ini ada bentuk segitiga seperti ini nah lakukan yang sama di sisi depan dan belakang seperti di video nah jika sudah bisa kalian siapkan untuk jarum tentulnya jadi jarum ini berfungsi untuk memastikan dia posisinya nggak bergerak ya teman-teman jadi jarum tentul ini juga tersedia di website kita www.kitpauhenny.com apapun Tokopedia dan Shopee kita ya nah ini saya langsung aja jarum untuk bagian atas dan bawah seperti ini supaya dia posisinya tetap seperti ini nah jika sudah dengan jarum kita bisa lanjut mengambil benang sesuai dengan warna sama yang mau kita jahit jadi misalkan kita mau menjadi warna ungu maka kita ambil benang yang lavender dan masukkan ke tapestry mitri ya usahakan ambil yang tapestry mitri yang sesuai jadi yang besar dan yang kumpul teman-teman gitu nah ini langsung aja kita mulai kita ikat terlebih dahulu atau kita buat uap ya teman-teman lalu kita sembungkan di bagian belakang atau bagian dalam dari pouchnya nah kita tembuskan kertas seperti ini nah sambil perlahan-lahan kita jahit ke bagian bawah ini seperti di video nah ini kita jahit atas ke bawah atas ke bawah sambil bergeser ke bagian samping-sampingnya ya nah jadi lebih mirip seperti bentuk zigzag seperti itu jadi ke bawah ke atas lalu bergeser ke bawah lagi ke atas ke bawah ke atas nah kita lakukan hal ini sampai ujung teman-teman sambil kita lepas perlahan-lahan untuk jarum bentuk yang menahan tadi nah jika sudah sampai ke ujung seperti ini ya teman-teman kita biarkan aja untuk benangnya tetap memandang dan kita lanjut untuk menjahit di bagian satunya sisi seberang yaitu kita pakai warna putih ya teman-teman kita potong agak panjang lalu masukkan ke tapis ke middle ikat bagian ujungnya sembunyikan di bagian belakang dan kita jahit sama seperti tadi teman-teman bebas ya kalian mau mulai dari ujung ataupun dari tengah enggak masalah nah nanti untuk sisa benang yang masih panjang ini akan kita pakai untuk menjahit biar menjadi bentuk persegi teman-teman jadi untuk menjahit bagian segitiganya di samping-samping jadi jangan kalian potong terlebih dahulu bisa digagungkan dulu untuk bagian atas dan bawahnya seperti ini dan kita lakukan untuk ke 4 sisi ya teman-teman jadi depan belakang dan kanan kiri oke bisa kalian lanjutkan terlebih dahulu jangan lupa kalian sisakan juga untuk gap kecil ya untuk nantinya kita akan memasang red slating jika sudah seperti ini hasilnya teman-teman sudah saya jahit kanan kiri nah kita langsung aja jahit bagian segitiganya seperti ini kalian posisikan lalu ambil sisa benang yang tadi ini saya akan jahit bagian umurnya terlebih dahulu jadi kita ambil dan masukkan ke papas rindle untuk sisa benangnya lalu kita masuk dari sisi belakang teman-teman dan saya tarik ke depan lalu langsung kita tembuskan ke bagian segitiga yang di depan ini teman-teman ya langsung saya tembuskan seperti ini jika sudah tembus ke depan kita langsung aja kita bergeser ke sebelahnya teman-teman dan masuk ke bagian dalam tembus sampai ke dalam jadi kita jepit semua layer lalu geser ke sampingnya lagi tembus sampai ke depan nah ini posisikan di lubangnya yang pas ya teman-teman kalau kalian sulit masuk coba dirasakan di lubang yang mana yang pas nah ini tembus ke depan dan kita jahit memanjang sampai ke samping tepi dan kembali ke titik semelah jadi akan membentuk segitiga kayak gitu ya jadi ini saya jahitnya dari depan ke samping tembus sampai ke bagian dalam besar lagi ke sampingnya tembus ke depan dan seterusnya teman-teman sepanjang garis ini seperti ini penampakannya nah ketika kita sudah sampai ke ujung ini ya teman-teman maka kita lanjut menjahit sepanjang bagian tepinya ke sini lalu kembali ke titik semelah dengan cara yang masih sama jadi langsung kita tembuskan ke tiga layer itu teman-teman oke silahkan lanjutkan dulu nah jika sudah sampai ke bagian ujung seperti ini kita tembuskan terakhir ke bagian dalam teman-teman seperti ini seperti ini jika sudah kita akan ikat dia di bagian dalam seperti ini setelah diikat langsung kalian sembunyikan ke samping-sampingnya jadi ke stich di samping-sampingnya kurang lebih 4-5 stich setelah itu bisa langsung kalian potong mendekati oke lakukan hal yang sama juga pada bagian putih dan kanan-kiri ya teman-teman kita fasten off dan sembunyikan di bagian dalam oke nah ini sudah selesai teman-teman kita sudah jahit untuk pouchnya bentuk kotak ya jika sudah kita langsung lanjut untuk menjahit red slating nya untuk red slatingnya ini bisa kalian buka terlebih dahulu nah untuk red slatingnya ini teman-teman kita perlu untuk jarum dengan jarum mentul supaya dia posisinya pas dan nggak bergeser geser ya jadi jarumin sepanjang tepian jadi kalian paskan bagian tepi rajutan ini itu mendekati dari gigi red slatingnya ya teman-teman jangan terlalu dekat juga nanti kalian kesusahan waktu buka tutup nah sebaiknya untuk menjarum ini tekniknya adalah kita jarum dulu di bagian ujung-ujung jadi di ujung kanan dan ujung kiri lalu kita jarum di bagian tengah setelah itu baru kita jarum lagi di bagian-bagian di antaranya kayak gitu teman-teman bisa juga kalian coba buka tutup red slatingnya untuk memastikan itu giginya bisa buka tutup dengan baik ya kita langsung aja ambil benang sulam warna putih ataupun senar warna bening kalian pilih aja teman-teman dan kita pakai jarum sulamnya yang tajam ya tajam tapi kecil gitu ini saya gunting agak panjang dan saya buat double strand ya teman-teman jadi kita buat double dan kita simpul di bagian ujungnya ini di video agak kurang jelas ya karena warnanya bening yang penting kalian simpul aja seperti biasa kita buat knot di ujungnya kayak gitu oke jika sudah langsung kita masukkan dari sisi ujung kayak gini nah ini saya masuk dulu di bagian rajutannya jadi tipsnya adalah kita ikat mati dulu atau kita amankan dulu di bagian rajutannya teman-teman ambil satu layer aja yang belakang jika sudah saya posisikan untuk mulai menjahitkan jika sudah saya posisikan untuk mulai menjahitkan jika sudah jahitnya di bagian ujung langsung saya posisikan ke bagian rajutannya yang mau dijahit teman-teman jadi mulai dari dalam kita tusuk tembuskan sampai keluar nah seperti ini ya jadi sudah keluar sampai ke bagian rajutannya teman-teman dan kita tarik sampai benar-benar kencang setelah itu kalian bisa langsung masuk ke lubang yang disebelahnya jadi di stitch sebelahnya kita paskan dan kita tembuskan sampai ke bagian rajutannya teman-teman gitu sambil kita jepit tahan dengan jari selain ditahan juga dengan jarum bentuknya kayak gitu jadi kita langsung jahit rajut ke rajutannya lanjut kita geser lagi ke titik sebelahnya kita kita tembuskan dari sisi dalam ke atas ya teman-teman keluar nah ini seperti ini tarik kalau kalian kesulitan ketika mau menembus rajutannya itu sambil digoyang-goyang dipastikan masuknya tuh pasti lubang sticknya temen-temen karena kalau kalian menembus di yang tebalnya itu pasti agak susah jadi bener-bener sebelahnya lagi tembus dari bawah ke atas lalu geser lagi nanti dari atas ke bawah kayak gitu jadi kita lakukan hal yang sama setanjang garis red slatingnya ini teman-teman sambil dipastikan untuk jahitan kita tuh lurus ya pasti tepi red slatingnya kayak gitu nah silahkan dilanjutkan lebih dahulu oke jika sudah sampai ke bagian ujung ini saya sudah sampai bagian ujung kita sambil cek bisa dibuka kita tutup dengan mudah red slatingnya jika sudah kita langsung tembuskan keluar ya teman-teman di bagian ujung lalu kita akan kita akan mengunci bagian ujungnya jadi supaya red slatingnya ini juga enggak tembus gitu ya teman-teman sampai ke keluar gitu jadi ini kita kunci bagian ujungnya seperti ini kalian tinggal menyeberangi aja dari real red slatingnya kayak gitu jadi cara menuncinya kalian bisa lihat kita akan melewati gigi yang di tengah itu teman-teman jika sudah langsung kita tembuskan ke sisi seberang dan kita simpul di bagian ujung ya teman-teman kita sama seperti di awal kita ikat seperti itu lalu kita weave in atau kita sembunyikan ke stitch di sebelah-sebelahnya kurang lebih 3-4 stitch oke jika sudah bisa langsung dipotong lanjut kalian bisa lakukan hal yang sama di sisi seberangnya teman-teman jadi sisi kanan sekiri untuk memudahkan bisa dibuka terlebih terlebih dahulu red slatingnya dan kita mulai jarumin sama seperti tadi tipsnya masih sama kita jarum dulu dari ujung-ujung kanan kiri teman-teman sambil dipaskan ya kanan kiri lalu tengah kita jarum dan setelah itu di bagian antara-antaranya kita jarum juga kayak gitu nah ini sudah selesai teman-teman teman-teman jika kita sudah menjahit bagian red slatingnya kanan dan kiri hasilnya seperti ini oke nah jangan lupa kalian stay tune di channel kita karena di next part kita akan lanjut untuk membuat bagian talinya ya teman-teman jadi bagian strapnya seperti ini dan juga cara menjahit dengan ring day oke stay tune di channel kita jangan lupa subscribe like video ini dan share juga ke teman-teman kalian supaya kalian nggak ketinggalan video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati